Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat ternak Jumpa lagi dengan saya di channel GAPE 57 official Sahabat kali ini saya akan Menjelaskan dan memberitahukannya Berbagi ya Bersahabat semua tentang Cara menurunkan DOB Yang baik dan benar Di kandang po Seperti apa, ikuti videonya Dan jangan lupa Follow, like, komen, dan share Aman Selamat menikmati ificukannya Terima kasih Lepas 渍 S Control And parking import Subun Dan Terima kasih. 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 dikasih air sahabat ya eh jadi untuk dikasih air itu keuntungannya ada dua yaitu tidak acak-acakan kebawah dan juga dicerna dengan baik oleh bebek ya Nah setelah itu kemudian ditutup plastik seperti ini nah ya itu plastik seperti ini jadi ya itu plastik ya plastik di atasnya plastik ya jadi biar panas dan ini enggak akan pengap karena ini pakai jaring terus itu pakai kawat pakai kawat ya jadi lebih aman ya seperti ini sahabat ya jadi setelah diode turun kita kasih minum dulu setengah jam atau satu jam baru kita kasih makan dan setelah kasih makan kemudian kita tutup seperti ini biar panas ya ya panas nah seperti ini sahabat ya diode nya ada di dalam ini udah ditutup full pakai plastik ini dode 200 ekor ya cobok ini yang satu bok di sana lagi tuh 100 ya jadi ini tiga bok tiga bok itu 300 ekor nah ini seperti ini ini masih pada basah ya masih pada basah diode nya tapi ini sederhana kering jadi nanti diode nya akan berada di bawah itu lampu ya itu untuk menjemur ya jemur diri sampai kering ini biasanya ini diode nya aman alhamdulillah ya tidak ada yang mati jadi masih utuh ya berikut punus-punusnya ya akhirnya seperti ini ya atasnya tutup semua plastik ini kondisi jam sekitar jam sepuluhan ini nanti sore kita cek kita cek pakan sama minuman kalau masih ada yang nggak dikasih lagi kalau udah habis kita kasih lagi minum dan pakannya setelah itu kita tutup lagi tutup lampu nyala semua jadi biar diode itu tetap hangat apa sahabat sampai disini dulu jumpa kita kali ini salam ternak salam lima tujuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh